Intro 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 Konnichiwa Ketemu lagi sama Kak Bias Di Mata Kuliah Komunikasi Masa Pertemuan 14 Kita akan lanjut Materi kita tadi saya udah bahas mengenai Teori Media dan Masyarakat Berikutnya kita akan bahas mengenai Komunikasi Masa dan Budaya Saya akan share screen ya Intro Nah kita akan langsung ke slide Iya Oke ini dia Kita akan membahas mengenai Komunikasi Masa dan Budaya Nah Di tahun 1975 James Carey itu bilang bahwa Betapa kok Oke Di tahun 1975 James Carey menyatakan bahwa Komunikasi itu It's a ritual Jadi komunikasi itu sebagai bentuk ritual Dimana Hal ini Apa ya Meyakinkan kita bahwa Ada kaitannya Ada pendekatan antara Komunikasi Dan Masyarakat Dimana Budaya Itu menjadi Hal yang sangat utama Kenapa selalu diingat Komunikasi adalah Sebuah proses simbolik Dimana realitas itu diproduksi Dipertahankan Diperbaiki Dan ditransformasi Nah Kita bahas sedikit Mengenai karakteristik utama Dari Budaya Nah Budaya Nah Budaya itu Akan dibentuk Dan dipertahankan secara kolektif Nanti Di semester depan mungkin Akan lebih jelas lagi ya Di mata kuliah Komunikasi antara Budaya Jadi yang namanya Budaya itu Tidak dibentuk oleh satu orang Tapi secara kolektif Dan itu Apa namanya Dibentuk Sudah lama Tidak Budaya itu tidak muncul Hari ini Kemudian besok Menjadi sebuah kebiasaan Kita Tidak Tapi itu sudah dibentuk Dan dipertahankan secara Bertahun-tahun Puluhan tahun Bahkan ratusan tahun Nah Budaya itu Sangat terbuka terhadap Ekspresi ekspresi simbolik Banyak hal-hal Terkait Budaya Yang Sangat Menggunakan Banyak simbol Di dalamnya Baik itu Ya Kata-kata kita Warna Pakaian kita Itu Semuanya merupakan Sebuah simbol Pernah kan Misalnya teman-teman Baca artikel Atau misalnya Baca sebuah informasi Mengenai Kenapa sih Misalnya Arsitektur Di Indonesia Seperti ini Menyimbolkan apa Kenapa sih Batiknya tuh Seperti ini Misalnya desain batiknya Begini Maknanya apa Dari simbol ini Nah itu Yang dimaksud dengan Ekspresi simbolik Dan Budaya itu Akan dihargai secara Berbeda Masing-masing Masyarakat Mereka menghargai budaya Mereka sendiri-sendiri dengan Berbeda Polanya itu Sistematis Jadi Yang namanya Budaya itu Pasti tersistemas Apa ada sistemnya Sendiri-sendiri Dinamis Dan terus berubah Betul Kalau misalnya ada yang bilang Tapi kan biasanya Budaya tadi kan Katanya budaya dipertahankan Tapi kok ini dibilang Budaya itu Dan terus berubah Iya benar Memang budaya itu dibentuk Dan dipertahankan Tapi Akan selalu ada perubahan-perubahan Meskipun Perubahannya dalam Skala yang kecil Ya Jadi gak ada budaya itu Terus begitu sama Misalnya gini Salah satu Produksi budaya kita kan Adalah bahasa Apakah bahasa kita selalu sama Dari tahun ke tahun Enggak Bisa jadi ada kata baru Bisa jadi ada kata yang Yang dihilangkan Atau sudah tidak lagi dipakai Dan seterusnya Oke Kemudian budaya itu terdapat Pada satu wilayah Atau lokasi tertentu Dan bisa dikomunikasikan Melewati ruang dan waktu Dengan bantuan apa? Media masa Oke Ada beberapa tema dalam teori Terkait media dan budaya Yaitu kualitas dari budaya masa itu sendiri Seperti apa By the way guys Kalau misalnya ada Gluduk-gluduk-gluduk Masuk ke dalam rekaman ini Harap maklum ya Hmm Di luar kayaknya mau hujan Terus banyak petir Serem banget lihat Oke Lanjut Yang pertama misalnya Kualitas dari budaya masa itu sendiri Seperti apa Apakah Budayanya masih dipertahankan Masih digunakan Seberapa banyak masyarakat yang menggunakan Dan seterusnya Kemudian sifat budaya populer Kalau misalnya kita lihat Sekarang banyak sekali Budaya populer yang muncul K-pop Kemudian Ya Misalnya Weebo Itu juga kan termasuk budaya populer Itu banyak banget Nah sifatnya seperti apa Itu yang Bisa kita pelajari Bisa kita lihat dari Teori terkait media dan budaya Kemudian dampak dari teknologi Kok selalu ada sih kak teknologi Oh ya pasti Karena teknologi tidak hanya Mempengaruhi komunikasi Teknologi juga bisa Mempengaruhi budaya kita Teknologi Mempengaruhi kebiasaan kita Yang tadinya kita Kalau mau Apa Maaf maafan Saat lebaran Kita datang ke rumah orang Satu-satu gitu kan ya Keliling kampung dan sebagainya Sekarang banyak yang cukup Tulis aja di sosmed Ya udah kan Selesai Bye Yang penting gue udah bilang I didn't know why Guys maaf lahir batin Udah selesai Sekali Jadi gitu Ada yang seperti itu Kemudian terkait dengan ekonomi politik dan budaya Ini juga sama Media pasti Tadi kan kita udah bahasnya ekonomi politik medianya Nah karena media itu juga Apa mempengaruhi ekonomi politik Mau gak mau pasti nanti akan ada kaitannya dengan budaya Kemudian globalisasi Yes Kenapa? Karena media masa adalah salah satu alat yang mempercepat Terjadinya globalisasi Identitas Yes Kenapa? Karena Salah satu hal yang penting di dalam sebuah kebudayaan adalah identitas Baik identitas diri Identitas budaya Identitas regional Identitas Banyak banget nanti semester depan kalian akan bahas Ada delapan jenis identitas Nah kemudian identitas itu Akan kita sebarkan lewat media masa Kita sebarkan lewat sosial media dan lain sebagainya Dan kemudian identitas kita pun bisa terpengaruh Karena adanya Informasi atau adanya globalisasi yang disebarkan lewat media Gender Ya kita bisa tahu misalnya kalau teman-teman udah belajar Komunikasi interpersonal misalnya Gender itu kan pada dasarnya ada empat Female Male Unidentified Sama yang androgyni Ya kan ada empat Tapi sekarang Karena Media masanya berubah Teknologi berkembang Informasi semakin kuas Gender jadi makin banyak Ada yang gender Ada yang gender fluid lah Oh banyak banget Bahkan ada yang bilang sekarang gender itu udah 78 atau 68 jenis gender Ya Saya aja bahkan gak bisa ngikutin gitu So many gender saat ini Dan yang berikutnya adalah terkait ideologi Ya karena Budaya itu kan menghasilkan sebuah ideologi Nah kalau misalnya Ada pengaruh-pengaruh tertentu dari ideologi asing maka ideologi di dalam sebuah Masyarakat itu mungkin ikut berubah atau ikut tercampur Nah Kalau misalnya Kita mau lihat ini dari sisi kritis Kita mencoba mengkritisi ya Kita lihat dari teori budaya kritis Kita bisa lihat bahwa budaya masa itu merupakan gambaran dari masyarakat kapitalis Masyarakat kapitalis itu seperti apa kak? Ya kita ini Kita ini masyarakat kapitalis Kita adalah masyarakat yang mementingkan kapital Mementingkan kebendaan dalam kehidupan kita sehari-hari Beli barang harus yang bermerek misalnya Beli handphone kalau gak iPhone gak afdol misalnya Pokoknya semuanya based on kebendaan kapital, modal, berdasarkan harta dan lain sebagainya Nah Budaya yang ada di masyarakat masa itu Gambaran dari masyarakat kapitalis Biasanya masyarakat-masyarakat yang termarginalkan Justru tidak tergambarkan di dalam budaya masa ini Media masa kebanyakan hanya menggambarkan budaya-budaya dari masyarakat kapitalis Kemudian budaya masa itu akan menghasilkan kesadaran palsu Kita melihat bahwa Oh ternyata misalnya saat ini Misalnya gini, oh ternyata Korea tuh keren ya Karena kan itu budaya masa kita sekarang ya Kita lihat banyak kan tentang Korea Tentang perkembangan di sana dan lain sebagainya Oh Korea keren Oh jadi artis Korea itu menyenangkan dan lain sebagainya Padahal apakah realitanya seperti itu? Enggak juga gitu kan Untuk menjadi artis Korea, artis K-pop, K-drama Itu gila-gilaan loh usahanya Tidak semudah itu Kemudian kamu terkenal Kemudian kamu bisa langsung dapat banyak uang Terus misalnya Sekarang nih oh gue mau jadi influencer aja Kenapa? Karena influencer itu pada kaya-kaya misalnya kan Kita mendapatkan sebuah kesadaran palsu Bahwa ketika jadi influencer kita bisa kaya Padahal ntar dulu Influencer seperti apa yang bisa terkenal dan kemudian menjadi kaya Kemudian bisa Memonetize Bahasa Indonesianya apa tuh ya? Ya pokoknya bisa monetize dari konten-konten yang dia buat Gak semua loh Banyak kok yang gagal gitu kan Banyak kok yang tidak berhasil Jadi jangan berpikir bahwa Oh enak ya Tasha Parasha Bisa kaya banget Karena dia punya konten Eh Tasha itu sebelum dia bikin konten dia lebih kaya gitu kan Dan buat dia yang karena dia punya modal Dia jadi lebih mudah untuk Bisa memproduksi konten yang lebih berkualitas daripada kita Misalnya yang tidak punya modal sama sekali Kemudian Disini dibilang bahwa komodifikasi adalah proses utama Kita melihat bahwa apa segala macam hal itu dikomodifikasi Komodifikasi apa? Dijadikan bahan dagangan Anak dikomodifikasi Anak dijadikan alat untuk mencari uang Anak gua lucu nih Banyak yang suka posting ah di sosmed Posting ah di sini supaya Dia dapat endorse dan lain sebagainya Anak-anak dikomodifikasi Terus kemudian banyak perempuan dikomodifikasi Gimana caranya supaya Orang tertarik nih dengan produk Taruh aja perempuan yang cantik Taruh aja perempuan yang seksi Itu adalah bentuk komodifikasi Sesuatu yang harusnya tidak diperjual belikan Kemudian digunakan sebagai alat untuk mendapatkan Modal atau alat untuk mendapatkan kapital Kemudian budaya masa punya ideologi hegemoni Nah hegemoni ini adalah salah satu bentuk dominasi yang kadang-kadang Tidak kita sadari datang dari pihak asing misalnya Atau pihak asing ini bukan asing luar negeri ya Tapi pihak di luar budaya yang kita miliki gitu Gimana caranya supaya Orang-orang ini misalnya Mengadopsi budaya yang kita punya yaudah Atau misalnya menyukai atau mau mengikuti bisa dipengaruhi dengan Hal-hal yang ingin Apa ya Bikin mereka kita Membuat mereka suka terhadap kita misalnya Suka terhadap budaya kita Itu bentuknya hegemoni Dan pakai apa? Budaya masa Misalnya gini Korea pengen disukai Ini misalnya aja ya Korea pengen disukai oleh masyarakat dunia Mereka pengen berkembang Mereka pengen maju Mereka pengen menguasai dunia entertainment Misalnya seperti itu Mereka ingin mendominasi Ada hegemoni disana lewat apa ya? Udah lewat K-popnya Dimasukin tuh budayanya Korea dikit-dikit Dimasukin kita jadi kenal orang-orangnya Kita jadi tahu skincare mereka Kita jadi tahu produk-produk mereka Masuklah hegemoni dari sana Nah Jangan lupa Ideologi juga bisa diartikan secara berbeda Dan bisa diputar balikan Karena Kalau misalnya sudah hegemoninya itu berhasil Maka ideologi kita juga bisa berubah So we have to be careful Jadi jangan sampai Ideologi kita kemudian bisa diputar balikan Banyak sekarang misalnya Ideologi-ideologi terkait agama Kemudian digoreng hanya untuk kepentingan politik So that's kita harus hati-hati Nah Kita juga sebedain antara budaya populer dan budaya masa Kalau budaya populer Biasanya memang hanya untuk ya udah seneng-seneng aja gitu Kita punya sesuatu yang baru gitu ya Tapi kalau budaya masa Ini bukan sekedar populer Tapi Itu tadi sudah mendominasi Yang tadinya kita nggak tahu tentang Bahasa Korea Misalnya sekarang Bahasa Indonesia dikorea-koreain gitu kan Banyak tuh saya lihat konten-konten di tiktok yang Bahasanya Indonesia Tapi belakangnya ada Yonya, ada Haseonya dan lain sebagainya Terus logatnya juga dibuat-buat Sekarang-akan seperti logat Korea Nah itu yang kita harus hati-hati ya guys sebenernya Nah Kemudian Kita Makanya Ini kaitannya dengan materi sebelumnya Nah itu kekuatan semiotik dari masyarakat Produk budaya Komoditas yang dihasilkan dari sebuah budaya Itu bisa Bersifat polisemi Atau diartikannya secara beda-beda Ada satu scene, satu adegan, satu konten, satu lagu, satu video klip Artinya bisa beda-beda Mungkin buat budaya yang satu Oh video klip ini mengajarkan tentang kesetaraan gender Tapi kalau untuk budaya yang lain Misalnya video klip ini Sangat merendahkan laki-laki misalnya Oh ini terlalu melebih-lebihkan Melebih-lebihkan kemandarian perempuan Bisa saja seperti itu Atau misalnya ada satu video klip atau film Yang menampilkan adegan-adegan seksual Dimana misalnya budaya tertentu bilang Oh ini merupakan bagian dari seni Yang lain bilang ini pornografi Misalnya seperti itu Jadi artinya itu bisa beda-beda Satu pesan, satu produk budaya Baik itu teksnya, baik itu lagunya, baik itu gambar dan lain sebagainya Artinya bisa memiliki makna yang berbeda-beda Tergantung kebutuhan dan kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam Nah, bagaimana dengan media dan gender saat ini Sebenernya dari dulu kita Banyak hasil-hasil penelitian yang bilang bahwa Media itu memarginalisi wanita dalam ruang kubu Perempuan itu Selalu ditampilkan hanya sebagai sosok yang lemah Atau sebagai penggoda Atau sebagai ibu rumah tangga gitu ya Atau hanya sebagai sekretaris Kalau misalnya di dalam dunia kerja Kemudian ada stereotip terkait feminitas dan maskulin Di sana, oh cewek yang feminin Itu harus yang pakai rok Harus yang rambutnya panjang Harus yang berbicaranya lemah-lembut Misalnya, kalau teman-teman mau lihat Saya juga pernah punya penelitian terkait feminitas di dalam film Disney Nah, itu saya lihat tuh di situ Oh, ternyata benar ya Ada stereotip mengenai feminitas perempuan Begitu juga dengan maskulinitas Cowok yang maskulin itu seperti apa sih? Itu apakah yang harus yang berotot Harus yang kuat Harus yang nggak pernah nangis Atau cowok maskulin itu para tentara Misalnya, apakah yang seperti itu? Ada stereotip yang diproduksi di sana Meskipun banyak media yang sudah berusaha mencoba untuk menghilangkan stereotip-stereotip ini Berusaha untuk menampilkan kesetaraan gender di sana Ada, tapi tetap masih belum bisa kita sebut sebagai budaya masa di sana Masih sedikit yang menampilkan hal seperti itu Kenapa? Karena produksi ataupun konten media dan resepsinya dibuat berdasarkan gender Perspektif wanita biasanya dilihat sebagai perspektif alternatif Kenapa bisa begitu? Karena sampai sekarang mostly pekerja media masih lebih banyak laki-laki Jadi ujung-ujungnya perspektif di sana adalah perspektif laki-laki Perspektif patriarki Perspektif dari sisi feminismenya, dari sisi perempuannya itu masih sangat kuat Nah, kita juga bisa mengkritik terhadap komersialisasi Sekarang itu apa-apa dikomersialisasikan Yang ujungnya tadi ya, pemodifikasi Anak dikomersilkan, ini dikomersilin semuanya serba komersil Ini mengarahkan pada tabloidisasi Kalian ingat ketika kita belajar tentang tabloid di sana Yang penting adalah seru Yang penting adalah kontroversi Yang penting laku Intinya gitu kan Keputusan mengenai konten diarahkan pada keuntungan atau keinginan pasar Pasar sukanya yang mana nih Oh, pasar lagi suka konten-konten kayak gini Yuk, kita buat yuk Oh, pasar mau nonton kalau misalnya kontennya seperti ini Yuk, kita buat yuk Dan ujung-ujungnya konsumen yang lemah mereka tereksploitasi Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengikuti gaya hidup yang dikomersilkan itu Kasian loh konsumen-konsumen yang lemah ini Mereka ingin mencoba mengikuti Ujung-ujungnya ya gak bisa gitu kan Dan sangat mempromosikan gaya hidup dan budaya konsumerisme Dikit-dikit ganti iPhone Dikit-dikit ganti gadget gitu ya Dikit-dikit beli tas Fashion harus sesuai dengan yang paling baru dan lain sebagainya Ujung-ujungnya ya tadi Komodifikasi budaya Agama, budaya itu Semua dijadikan ladang untuk mendapatkan keuntungan gitu ya Ya kalau misalnya agama apakah bias misalnya bisa di duit Haji, umroh dan lain sebagainya itu keuntungannya besar loh Banyak apa namanya kita bayar sekian yang harusnya dapat hasilitas apa Tapi dapatnya seperti apa Dan kalau misalnya kita ngeluh selalu mengatasnamakan Sabar, ikhlas, namanya juga kita lagi beribadah Kalau kita komplain nanti ibadahnya gak diterima dan lain sebagainya Akhirnya orang gak bisa komplain Orang gak komplain, orang diem aja Walaupun sebenarnya mereka sudah dikomodifikasikan Dan ujung-ujungnya akan ada Berkurang nih integritas budaya dari konten media Media ujung-ujungnya tidak terlalu banyak menampilkan budaya-budaya lokal Kebanyakan ya udah budaya masa aja Dan sangat tergantung pada iklan dan kehilangan independensi Ingat, ketika media itu bergantung pada iklan Media sangat membutuhkan iklan Media menjadi tidak independen lagi Media akan ikutin Ya udah lo pake iklan, lo yang masak iklan Lo ngasih duit ke gue, lo maunya apa Gue buatin atau gue akan sesuaikan konten yang gue buat dengan kepentingan lo Begitu Sedih ya Oke Nah ini salah satu Fenomena yang luar biasa ya Ketika Facebook Atau ada likes Kita sangat mengejar likes ini Kalau kita posting sesuatu Gak ada yang likes Gak ada yang komen Aduh orang gak merhatiin gue Padahal kan itu tujuan utamanya Kemudian Kita lihat bahwa Budaya komersial ini Adalah salah satu bentuk budaya postmodern Jadi Di tahun 1983 Jean Baudrillard Susah namanya Memperkenalkan konsep simulacrum Yang menjelaskan bahwa Realitas yang sebenarnya dengan realitas palsu itu jadi gak penting lagi sekarang Kita gak tahu mana yang real mana yang palsu gitu Kita gak tahu Yang penting yang kita lihat di sosmed Yang kita lihat di media masa itu seperti itu Maka gue mau jadi seperti itu Padahal Dia itu banyak yang dibuat-buat juga gitu kan Dan media masa memberikan berbagai gambaran mengenai realitas palsu yang Banyak sehingga halayak itu sulit membedakan dengan realitas yang sebenarnya Contoh mungkin teman-teman kalau Punya waktu tertarik Tonton The Truman Show Itu Reality show Full 24 jam menceritakan tentang kehidupan satu orang Itu sangat menarik ya Film ini sudah lama tapi bisa Memberikan gambaran bagaimana Kehidupan kita itu bisa dikonstruksi Nah sekarang dengan adanya media baru Apakah muncul juga teori baru Tentu saja Yang pasti karena kita menggunakan ICT Kita akan selalu lihat lagi ke aspek mendasar dari ICT itu tersebut Ada yang namanya digitalisasi Yaitu proses di mana teks kemudian menjadi kode binder Dan kita semua bisa berbagi proses produksi distribusi dan penyimpanan yang sama Kita punya OneDrive, Google Drive dan lain sebagainya Dan kalau dampak untuk institusi media itu konvergensi Semuanya menjadi satu ya Dari satu media atau beberapa media mereka punya konten yang sama Karena yaitu proses organisasi distribusi resepsi dan regulasinya dari satu sumber Perbedaan peran misalnya Kalau dulu perannya ada produser Dia ada publisher, ada audience Kalau sekarang di media baru Siapapun bisa jadi produser, siapapun bisa jadi publisher, siapapun adalah audience Gitu ya Jadi Semua ini berubah gitu Kita yang tadinya cuma bisa menjadi audience Kita menjadi produser Kita punya kesempatan Untuk mempublikasikan diri kita secara independen Gak usah nunggu lagi Gak usah nunggu Gak harus casting lagi Gak harus ini itu dan lain sebagainya Kita bisa produce sendiri Kita bisa publish sendiri Dan kita sebagai audience juga sama Otonomi kita bertambah Kita bisa pilih konten mana yang kita suka Gitu kita tidak hanya Bergantung sama satu atau dua media saja Nah ini karakteristis kunci yang membedakan antara media lama dan media baru dari perspektif pengguna Interaktivitas Semakin kesini kita semakin interaktif Keadilan sosial Sekarang kita Apa namanya Di media baru Sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun Sekarang kita hadir Di dalam interaksi tersebut Sekarang kita bisa bertemu langsung dengan orang-orang Bisa berkomunikasi langsung dengan orang-orang dari berbagai tempat lain Terus kekayaan media Media makin lama makin kaya Otonomi ya Masing-masing media punya otonomi sendiri-sendiri Begitu juga dengan audiensnya Akan lebih banyak Kegunaan media untuk permainan dan hiburan Privasi yang semakin terganggu Dan personalisasi dari masing-masing media yang kita inginkan Kita punya Misalnya kita punya akun YouTube Channel yang kita suka kan kita bisa personalisasi Kita punya Akun di Netflix dan lain sebagainya itu juga sama Semua bisa kita personalisasi Saya sukanya baca ini Saya sukanya nonton ini Maka hal-hal yang Ditampilkan oleh Netflix Oleh YouTube dan lain sebagainya adalah hal-hal yang kita Yang memang kita suka sesuai dengan personalisasi kita Nah Terkait CNC ini Teman-teman pasti sudah tahu lah ya Computer media communication Kemudian akan menciptakan atau akan menformasi yang namanya komunitas Ada komunitas virtual sekarang Sebenarnya Sama mirip dengan komunitas di dunia nyata Tapi lebih fleksibel Lebih ad dan lebih anonim Yang namanya bias misalnya bisa jadi bukan bias yang ini gitu kan Bisa jadi bias yang lain Pake nama saya Fotonya saya Tapi bukan saya gitu It could happen Atau misalnya dia tidak pake foto sama sekali Namanya juga disamarkan Tapi dia bisa masuk ke dalam sebuah komunitas Bisa berbicara, berdiskusi dan lain sebagainya Tanpa identitas dirinya yang asli itu diketahui Ngaku siapa yang punya fake account disini Itu kan salah satu bentuk Identitas virtual kita Lalu bagaimana manfaat internet bagi demokrasi politik Banyak banget sebenarnya manfaatnya Kalau misalnya kita mau diskusi sebenarnya Karena semakin banyak informasi yang kita dapatkan Sebenarnya menguntungkan bagi masyarakat Tapi ya itu tadi ada sisi buruknya juga Karena semakin banyaknya informasi Kadang-kadang kita udah gak bisa pilih-pilih lagi Ini mana informasi yang benar, mana yang fokus Oke? Dan kalau misalnya kita bilang ini Terkaitnya teknologi atau kebebasan sih Kita bebas pilih media Atau sebenarnya ini adalah kebebasan semua Usahakan-akan kita bisa pilih sana sini, sana sini Tapi ujung-ujungnya kontennya ya itu, itu juga Kita ada Reels, ada TikTok Tapi kontennya gitu-gitu juga Ya kan? Apakah benar ini teknologi Men-support kebebasan kita Atau sebenarnya ini hanya kebebasan semua saja Lalu bagaimana dengan masyarakat saat ini Kita tahu ada yang namanya digital divide Ada masyarakat yang terpisahkan karena adanya teknologi Ada masyarakat yang mungkin generasi yang lebih tua Misalnya mereka tidak paham dengan teknologi yang baru Mereka gak paham VR Mereka kayak kemarin itu Misalnya ayah saya gak cuci Gimana itu dia ngetik-ketik-ketik tapi gak ada komputernya misal Padahal dia, karena dia menggunakan teknologi metaverse misal Di otak ayah saya itu gak nyampe gitu Terus gimana? Terus nanti laptopnya ada di mana? Gak ada pak laptopnya, laptopnya itu ada di metaverse Terus nanti filenya di mana? Di cloud Apa itu cloud? Gak nyampe gitu Jadi ada digital divide di sana Kita gak usah ngomongin soal metaverse dan lain sebagainya Kadang-kadang email aja Fungsi-fungsi email aja gak semuanya dipahami oleh orang tua orang tua Oke, nah kira-kira itu dulu yang akan saya jelaskan teman-teman Selebihnya teman-teman bisa baca langsung di slide-nya Tinggal dipelajari Kalau masih ada yang tidak dipahami Nanti bisa tanya ketika kita pertemuan di kelas di minggu berikutnya Silahkan ditonton ulang Kalau misalnya tadi saya ngomongin kecepatan Karena banyak banget materi yang harus saya sampaikan Jadi saya agak cepetin ngejelasinnya Jadi supaya tidak terlalu lama videonya Ini aja udah setengah jam kayaknya Kalian bisa ulang lagi Kalau masih ada yang gak paham udah bisa ditanya Jangan lupa tulis nama kalian di kolom komentar Supaya saya tahu siapa yang udah nonton Siapa yang belum nonton Kita ketemu minggu depan Tapi langsung ketemu di kelas Karena kita akan quiz langsung di laptop Oke, dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa